apa namanya, dijangkari, bang-bang kawan, tapi ketendrungan yang ada adalah klangkultur yang kita miliki. Mulai tahun 2019 kemarin, kita menerapkan namanya market culture. Jadi, buat perhatian teman-teman juga, ketika nanti masuk, kalian bisa menerapkan kailangan ini untuk mengetahui perusahaan ini. Perusahaan ini itu culture-nya kayak gimana sih? Sehingga kalian bisa tahu apakah pertama, kalau misalkan baru masuk, itu apakah perusahaan ini cocok atau enggak sama aku? Jadi, kalau orang yang terbiasa struktural dari mulai kuliah masuk ke adhokresi atau market, dia akan tersiksa. Karena biasa mengerjakan runtuh. Sedangkan di perusahaan itu ketika adhokresi atau market, orang lainnya akan berusaha untuk menerobos semua aturan yang ada. Dia akan jadi tersiksa. Sama hanya ketika orangnya itu, orangnya itu suka banget mencoba sesuatu yang baru nih. Mencoba masuk ke hirarki, perusahaan itu akan tersiksa. Karena dia akan sangat-sangat dibatasin. Biasanya kalau orang-orang yang suka jurusan DKV atau jurusan IT itu masih setengah-setengah. Tapi DKV misalkan, atau yang art, kebanyakan biasanya banyak yang, karena biasa main dengan kreatifitas, dia enggak suka dibatasin. Ketika masuk ke perusahaan yang culture-nya itu pakai hirarki, dia akan tersiksa karena, ah dikit-dikit, enggak boleh gini, enggak boleh gini, enggak boleh gini. Jadi orang yang biasanya tingkat kompetitifnya tinggi, biasanya kan ada nih, di orang, kalau aku enggak menang, enggak bisa hidup. Sudah kan yang kayak gitu. Masuk ke kreatifitas, dia akan tersisar, dia akan marah-marah. Karena enggak ada, di kreatifitas itu enggak ibris kompetisi sama sekali. Enggak ada dorongan untuk berkompetisi sama sekali. Semuanya harus jalan bersama. Jadi ketika yang satu ini kompetitif banget, ingin ngelain yang lain, yang lain slow, santai. Dia akan ngerasa enggak ada temannya. Atau yang ada dia malah bisa juga kalau dia jadi negatif, dia akan dorong-dorong teman-temannya. Inilah teman-temannya akan tersisar. Kayak gitu. Jadi, ini aku cerita kayak gini. Kenapa? Karena dari curhatan-curhatan yang aku dengar di sosial media, ketika sebuah, sebuah, seorang karyawan baru masuk ke sebuah perusahaan, dia merasa tersiksa, merasa gini, merasa gini. Aku enggak tahu coklat perusahaan kayak gini. Itu sebenarnya bukan kalau kita mau melihat balik lagi, segera sesuatu yang terjadi pada diri kita adalah diri kita penyebabnya. Kita harus lihat dulu. Jangan-jangan memang enggak cocok kalau cengnya. Di situ, teman-teman harus melihat dulu. Apakah memang kalau dari perusahaan ini cocok dengan isi yang aku miliki atau enggak. Nah, nanti aku jelaskan di dalam lagi di belakang. Nah, ada juga namanya culture statement. Jadi, dari basic culture tadi itu biasanya founder atau manajemen atau pemimpin yang ada di perusahaan itu, dia akan bikin culture statement. Itu sebenarnya busi paduan mengenai nilai-nilai di akun perusahaan. Dulu, kami punya namanya itu Beontop. Beontop itu singkatan dari balance, ownership, excellence, nyaman, teamwork, optimis, dan juga puji syukur. Ada tujuh poin culture atau DNA founder yang kita memiliki. Nah, di tahun 2018, kita ada perubahan manajemen. Jadi, founder sudah mulai, pas sudah mulai enggak ikut dalam operasional, sehingga tujuh milai ini menjadi penjelasannya itu yang selama ini hanya bisa didapat dari founder ini, kita akhirnya enggak terputus di tahun 2018. di tahun 2018 juga itu, kami di manajemen merumuskan sebuah culture statement baru yang sebenarnya isinya adalah sebuah kesimpulan dari tujuh basic yang kita miliki selama tujuh tahun itu. kita persingkat dari tujuh itu kita bikin jadi cuma empat, yaitu kita sebutnya isi energetic, affection, smart, and dependent. Culture itu pada akhirnya akan menentukan bagaimana, contoh simpelnya, bagaimana kita berpakaian. culture itu juga akan menentukan bagaimana kehidupan kita di kantor. Juga menentukan siapa partner kita. Jadi, partner kita orangnya kayak gini-gini. Bua partner yang memang mirip sama kami secara style, secara budaya dan kawan-kawan. isi juga menentukan bagaimana kita mempresentasikan brand kami. Jadi, ini secara satu cuplikan di video iklan kami. Dan juga sampai menentukan bagaimana kami harus berpesta. Jadi, ini salah satu foto dari kegiatan kami dari tahun, yaitu galadiner. Dulu kita galadinernya pakai yang formal, pakai nasi semua dan kawan-kawan. Tapi sejak isi itu, kita ubah formanya menjadi lebih fun. Jadi, sebenarnya kalau dilihat, brand itu adalah perwujudan dari dari kultur perusahaan. Jadi, kultur perusahaan itu DNA-nya brand. Jadi, kalau kita bilang brand adalah adalah diri kita, maka brand personality-nya adalah kultur perusahaan itu. Lalu, bagaimana seharusnya saya bersikap ketika menjadi seorang calon karyawan? Untuk yang mau jadi karyawan. Kalau ada yang mencinta-cinta jadi entrepreneur, hal ini juga bisa kalian perhatikan tentang bagaimana nanti kalian harus, kalian bisa menetapkan kriteria orang-orang yang kalian perbolehkan untuk masuk ke perusahaan. Biasanya, sebuah usaha yang baru mulai, itu salah satu kurhatnya itu adalah kesemukan mendapatkan talent. kesulitan mendapatkan talent, sehingga talent apapun yang masuk bolehlah. Nah, ketika itu dilakukan, yang terjadi adalah banyak karyawan yang keluar masuk. Ada konflik. Karyawan keluar masuk itu karena konflik. Ada konflik. Entah konflik dengan batinya atau konflik dengan bosnya atau dengan karyawannya atau mungkin enggak. Konflik karena enggak tetap dengan culture. Jadi, culture ini bisa kalau mau yang bercita-cita jadi entrepreneur atau dari pengusaha setelah kudus kuliah ini nanti, culture ini menjadi acuan mengenai siapa yang boleh masuk ke perusahaan kalian. Nah, perusahaan, bagi perusahaan, orang dengan culture yang sesuai itu lebih penting daripada orang yang performanya baik namun keuntungannya berkelah belakang. Jadi, kami, terutama di jualan hosting, pengalaman kami, kami sendiri sebagai perusahaan, kami lebih mementingkan orang dengan culture yang sesuai. Karena apa? Performa itu bisa dinaikkan dengan diajarin. Selama culture-nya sesuai, dia akan bisa dinaikkan dengan cepat level of performanya. Tapi kalau ngomong culture-nya yang enggak sesuai, itu lebih sulit. Karena merubah culture itu artinya merubah nilai-nilai yang ada di dalam diri manusia. dan itu prosesnya lebih panjang, lebih mencita waktu. Karena mungkin kalian pernah tahu kan, ada teman yang misalkan ngeyel, dikasih tahu ini tuh salah, tapi ngeyel aja. Enggak, ini tuh benar, gini, gini, gini. Culture itu hal yang seperti itu. Itu sebuah nilai yang dia yakini di dalam dirinya. Sehingga orang lain mau merubah, itu prosesnya lebih panjang. Jadi lebih mudah membuat orang dari bodoh, jadi pinter, daripada mengubah orang dari, misalkan kita katakan ngeyel karena gak sesuai berapa kita ya. Karena bisa jadi orang itu ngeyel karena dia benar, kita yang salah kan. Ngeyel jadi gak ngeyel. Itu lebih susah. jadi pilihannya buat teman-teman adalah antara kalian bisa memilih sebuah perusahaan yang cocok dengan nilai-nilai yang kalian yakini. Atau pilihan lainnya adalah berusaha sebaik mungkin untuk bisa fit in. Nah, choosing the right company itu gampang. Kalian bisa lihat di social media mereka. Janya apa yang mereka tampilkan itu sedikit banyak menggambarkan bagaimana kultur organisasi mereka. Namun, gak semuanya misalkan cocok di satu hal, itu semuanya terus cocok. Pasti nanti juga ada gak cocok. nah disitulah kewajiban kalian sebagai karyawan atau sebagai bagian dari organisasi untuk bisa mencocokkan diri dengan yang lain. Karena apa yang kalian yakini, karena kan kalian masih muda nih. Bukan memang sih dewasa itu pilihan. Tua itu pasti dewasa itu pilihan. Cuman kebanyakan anak muda memaksakan kehendaknya. padahal belum tentu kehendaknya itu benar. Jadi, disinilah kalian harus mampu untuk menurunkan ego kalian. Karena gak semuanya misalkan ini adalah tangan saya adalah kaca nih. Mungkin kalian fitnya akan cuman segini. Ada satu sisi yang gak kalian senangin. Nah itu pasti. Pasti ada. Karena gak kesempurnaan hanya milik Tuhan. jadi itu yang gak cocok ini kalian harus bisa bagaimana menerimanya. Kayak pacaran lah. Kayak pacaran kan atau mau nikah nih. Kalian gak bisa cocok 100%. Kalau cocok 100% kalian gak akan ketemu malahan. Justru karena perbedaan itu yang saling melengkapi. Jadi, kayak gitu. Fit in itu bukan berarti penjilat. Kalian harus tetap menjadi versi terbaik dari diri kalian tanpa harus memaksakan apa yang kamu yakini ke teman-teman kerja yang lain. Jadi, prinsipnya ketika kalian memang belum punya harus mau gak mau harus fit in. Maka, yang bisa kalian lakukan adalah memberikan hasil terbaik. Sampai kalian itu bener-bener dilihat sebagai yang terbaik. Pada akhirnya nanti disitulah kalian bisa mulai untuk mempengaruhi yang lain untuk meyakini apa yang kalian yakini. Jadi, jangan memaksakan di alam. Apalagi kalau baru lu sape ya sekarang kali dengan logat jawa saya lu sape ya. Jadi, tetap aja kerja dulu, tundukin hasil dulu, baru ngomong prinsipnya seperti itu. Prinsip-prinsip ini adalah seperti itu. Tundukin dulu hasil yang kalian berikan setelah itu baru kasih tahu apa yang yang ingin kalian dapat. Prinsipnya seperti itu sebenarnya. Nah, prinsip ketika kalian mau gak mau harus putih ini kalau untuk bisa kalian punya profesionalisme yang tinggi, ada teori ini. Ini namanya teori upper-blind dan bila-bila lain. Jadi, pada prinsip orang yang punya profesionalisme tinggi itu perilakunya selalu upper-blind. Dia selalu memposisikan dirinya sebagai victor atau pemenang. Lawannya adalah orang-orang yang selalu membuat dirinya sebagai korban atau victim. Aku mulai dulu dari yang victim ya. Jadi, orang-orang yang berperilaku selalu menempatkan dunia semalitik yang itu selalu tiga ini, selalu bad ini. Blame, excuse, sama denial. Blame itu selalu menyalakan sesuatu. Ketika masalah terjadi, ah, gara-gara hujan sih, ah, gara-gara terlambat misalnya, terlambat. Iya, Pak, tadi teman saya mandinya lama, Pak. atau gak ngejain tugas. Oh, iya. Kemarin itu, Pak, internetnya dipakai terus sama bapak saya, Pak. Jadinya lama. Lemot. Saya gak bisa ngejainnya. Selesai. Itu menyalahkan sesuatu. Saya menyalahkan sesuatu hal lain. Gak selalu orang. Bisa juga menyalahkan keadaan. Yang kedua, exius-exius itu ya alasan. Apapun alasannya. Kan, kalau kata orang Jawa, alas itu ombo. Alas itu kan, apa namanya, alas itu kayak hutan. Hutan itu luas. Di alas itu ombo. Alasan itu selalu banyak. Misalkan, contohnya, kita ngomongin terlambat. Oh, iya, Pak. Maaf. Tadi pacet. Nah, itu alasan. Itu udah excuse. Oh, Kak Tong, misalkan contohnya gak ngejain tugas. Pak, saya kemarin ada acara kayak gini, 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 Pak. Sehingga gak punya waktu untuk ngejain tugas. Itu contoh excuse. genayal itu sudah proses yang apa ya, udah menerima kekurangannya. Ini gak mau, bener-bener gak mau, gak mau punya usaha untuk berubah dirinya. Nah, itu kayak misalkan, ah, ya memang aku ini orangnya suka ngantuk. Mau gimana lagi? Ya udah, aku ngantuk. oh, ya aku memang bodoh. Ya udah, aku bodoh. Biarin, aku gak mau. Ya udah, biarin, biar diriku kayak gini aja. Itu dinanya. Jadi, dulu, dulu, belajar, belajar, aku, saya waktu belajar sama founder Janduan Masyung itu, ketika saya melakukan tiga, salah satu dari tiga ini, pokoknya, apa pun. itu saya harus membayar lima puluh ribu untuk disembangkan. Jadi, pelajaran ini, itu sulit. Memang. Awal-awal itu hampir separuh dari gaji saya, saya itu habis untuk membahar karena saya blame exius ataupun dengai. Jadi, ini memang secara gak sadar kita lakuin setiap hari. Tapi itu bisa kita ubah. Ketika kita sadar bahwa, oh, aku ini blaming sekarang. aku ini lagi excuse. Oh, aku ini denial. Kebalikannya, seorang yang profesionalismenya tinggi, itu selalu memposisikan dirinya sebagai victor. Nah, victor ini ada own. Responsible accountable sama ownership. Responsible ini, dia selalu bertanggung jawab. jadi dikasih apa itu, dia pasti akan menyelesaikan itu dengan baik. Sesuai dengan apa yang dia komitmen, apa yang dia komitmenkan. Kalau accountable, itu biasanya dia selain responsible, dia juga mampu bertanggung jawab terhadap sesuatu di luar dirinya. Misalkan, dia bisa bertanggung jawab terhadap temennya A. Atau mengerjakan anak ini mengerjakan apa yang dia mengerjakan. Jadi, bisa diandalkan. Benar-benar kalau misalkan ada sesuatu A, ada sesuatu A. Ketika orang yang akun temui dirinya, ketika ada masalah A, orang-orang berpikiran, oh, si B aja tuh, pasti dia bisa. Pasti kalau dia dikasih A, itu pasti beres. itu orang yang udah accountable. Tingkatan lebih tinggi lagi itu ownership. Ownership itu selain udah responsibel, tapi dia itu selalu punya inisiatif untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Ketika dia melihat ada sebuah masalah, baik itu yang biasanya jadi bagian dia atau enggak, dia pasti akan jadi yang pertama untuk mencari solusi dari masalah itu. Misalnya sesimpel aja nih biasanya, ownership itu praktek kecina sesimpel aja nih. Kita melihat ada sampah di bawah. Orang yang ownership tahu bahwa ini sampah harus tempatnya di tempat sampah. Dia akan ambil sampahnya. Dan dibuang ke tempat-tempat. tanpa dia harus menyalahkan seseorang dulu. Jadi contohnya misalkan kayak terlambat tadi yang terlambat. Terlambat. Orang yang responsibel sesimpel responsibel dia akan ngomong iya pak saya terlambat. Enggak ada alasan. Udah dia. Iya pak saya terlambat. Udah sampai situ aja. Karena manfaatannya memang terlambat. Orang yang accountable dia pasti saya berjanji besok enggak akan terlambat lagi. Dan ownership dia akan sampai oke pak saya tahu kenapa saya saya terlambat. Saya gini-gini besok akan saya lakukan ini sehingga besok saya enggak ada ini. Contohnya kayak enggak ngerjain tugas lagi contoh lain misalkan. Enggak ngerjain tugas karena ada tiba-tiba ada acara. Ada acara mendadak dan lain-lain. Kalau kita lihat tugas itu diberikan biasanya kita datang kita tahu hari ini akan mengerjakan tugas ini. Yang biasa kita lakukan apa? Menu daun nanti aja. Dibar diberikan dan lain-lain. Jadi enggak mengerjain tugas. Nah acara dadakan itu kalau dipelusuri biasanya berapa jam sih? Akan waktu berapa jam sih? acara dadakan jam 8 jam 9 selesai. Jam 9 selesai habis itu jam 9 sampai jam 7 pagi itu kan kamu bisa mengerjain tugasnya. Tapi karena udah victim akhirnya itu malah dijadikan alasan untuk tidak mengerjain tugasnya. jadi Victor dan victim ini perbedaannya sebenarnya melihat bagaimana seseorang melihat ketika sesuatu yang buruk menimpahnya. Atau ketika terjadi sesuatu permasalahan. Itu yang akan membedakan orang yang Victor sama yang victim itu akan kelihatan. Jadi kalian ini semua anak-anak sekarang kan mimpinya ingin merubah dunia. Nah kalian harus jadi perubahan yang kalian inginkan untuk dunia ini. Jadi perubahan itu harus dimulai dari kalian. Jangan ternyata ketika kalian ingin perubahan ketika masuk ke dunia yang sesungguhnya kalian akan menjadi sesuatu yang kalian beri ketika kalian belum masih kilihan. Jadi perubahan itu bisa dilakukan sekarang. Sekarang dan bisa dan memang harus dimulai ganti. Jangan berharap orang lain berubah kalau kamu sendiri berubah. Jangan berharap keadaan akan berubah kalau dirimu sendiri berubah. Hal satu yang perubahan kecil yang bisa terlakukan adalah berubah jadi yang biasanya menjadi victim menjadi victim jadi kesimpulannya profesional seorang dimulai bukan hanya jadi performa tapi juga seberapa besar dia mampu memenuhi kriteria kultur organisasi. Jadi kultur tadi itu yang akan menentukan ekspektasi penilaian terlilaku dari perusahaan terhadap seseorang. Jadi gak bisa cuma dari performa saja. Sikap dasar seorang yang profesional yang profesional yang tinggi itu selalu berperilaku apa-apa lain. Terakhir interview tips kemarin. Nah ini saya karena dalam pengalaman hidup saya pekerjaan saya selalu mendapatkan dari saya dapatkan dari rekomendasi artinya saya tanpa melalui banyak kalau saya menunjukkan portfolio atau misalkan ada orang yang merekomendasikan saya dan saya langsung masuk. Langsung kita datang cuman interview-nya cuman ngomongin tadi aja. Saya gak bisa ngasih saran tips interview dari sisi orang yang di interview. Tapi saya akan kasih dari perspektif orang yang interview. Yang pertama yang pasti siap. Biasanya orang yang itu saya atau kami di Jogon Norting akan tanya hal-hal yang mungkin di luar di jalan kalian. Yang bisa kalian lakukan adalah mengenali siapa dirimu dan memiliki bukti atas siapa yang saya mengatakan. Jadi biasanya ketika kita tanya sesuatu orang itu cenderung bingung. Padahal hal tersebut itu ada di CV-nya. Atau hal tersebut pernah dia kemukakan di sosial media. Jadi ketika mau interview itu kalian harus benar-benar paham dulu bagaimana diri kalian akan cocok dengan posisi yang akan kalian ambil. yang yang kedua di inform. Kami ini selalu senang ketika menurunkan orang yang sudah mengenal layanan kamu atau sudah mengenal produk atau biasa kamu. Tadi enak mobilnya enak kita bisa langsung ngetes ngetes pakai study case kamu punya ide apa dengan kapan lama jadi graphic designer. Kira-kira kalau kamu jadi graphic designer sekarang dimana kamu bisa menampilkan langsung praktek kayak gitu. Enaknya kayak gitu. Kita sangat banget biasanya kalau udah kayak gitu proses wancaranya cepat sekali. Jangan jangan pernah mencoba untuk menjadi orang lain. Karena ketika interview itu kami selalu berusaha melihat selain kalian fit dengan pekerjaannya kami juga melihat apakah kalian fit dengan budaya yang kami terapkan di perusahaan kami. Jadi jangan sampai kita melihat kalian yang total terfit tapi setelah masuk kalian ternyata kalian balik menggadirikan sendiri sehingga akhirnya secara selalu tidak cocok. Itu yang harus kita hinggari bersama. Jadi bukan soal kita ngomongin cocok-cocok mampu tidak mampunya kamu melawan perkejangan tapi juga cocok-cocok atau tidak alternatinya. ini kebanyakan teman-teman pasti yang mengalami melancar kerja itu ditanyain gaji mau gaji berapa biasanya ya terserah perusahaan ya Pak ya saya maka udah terserah bayar 100 juga gak apa-apa atau bayar dengan terima kasih juga gak apa-apa nah kayak gitu sebenarnya kita bisa menilai seberapa jauh kamu benar-benar percaya diri bahwa kamu mampu melakukan pekerjaan yang kamu mengamai jadi gak usah takut ngomong aja yang kalian inginkan nah biasanya kalau terlalu besar tanyanya kan kayak gini apa apa buktinya kamu kan masih baru masih baru ya kamu udah minta segitu biar yang dikejar seperti itu tapi kalian kalau yakin yakin aja yang ngomong berani bayar 20 juta bilang aja 20 juta pak kenapa kok banyak sekali saya biasanya gaji gaji desainer padahal cuma sejuta setengah kalau kamu minta 20 juta dijelasin aja karena saya begini-begini pak begini-begini kita akan bisa kamu akan bisa ketahuan hal-hal yang lain saya biasanya kalau kayak gini itu biasanya kalau saya yang wawancara saya terakhir wawancara udah lama sih itu pasti saya kerjain karena kebetulan saya juga certified hypnoterapis jadi malah saya saya keluarin semua sampai diatur hal-hal kakinya lama jadi lebih baik to the point aja kalau diminta cerita kalau diminta jelasin lebih dalam dari jelasin itu dari saya yang pasti buat teman-teman sekalian buatlah diri kalian memang benar-benar layak untuk mendapatkan hypnit kalian terima kasih terima kasih Kak Afrisa luar biasa loh sharingnya teman-teman sebelum kita tanya jawab boleh dong dikasih reaction kita kasih clap hands buat Kak Afrisa yuk terima kasih terima kasih nah sekarang ini beralih ke sebenarnya puncak dari satu acara itu adalah sesi tanya-jawab jadi kita akan cek ya seberapa antusias teman-teman seberapa banyak yang kalian pelajari hari ini dari Kak Afrisa kita buka open session untuk question and answer boleh langsung di cek kalau tidak sabar mau ngetik boleh langsung mau tanya boleh nanti kita unmute dan kita hidupkan videonya jadi bisa langsung interaksi sama Kak Afrisa ada yang mau nanya teman-teman ada yang nge-nge-nge Naufal ya Naufal mau tanya tak mana nih Naufalnya nih halo Naufal hilang nih Kak Afrisa oke ada yang raise hand mau siapa dulu yang tanya nih halo ceritanya mau raise hands buat nanya atau mau kasih reaction nih halo teman-teman hilang ya oke sambil kita tunggu kalau ada yang mau tanya boleh langsung clap hands atau oke ini udah ada beberapa yang tanya nih Kak ya yang pertama ada pertanyaan dari iputu prema ananda bagaimana caranya bisa adjust dengan culture dan tim di perusahaan dengan cepat pas pertama kali masuk kerja udah siap-siap mau kerja nih kayaknya tips biar bisa cepat blending gitu ya berarti ya awal masuk cepat blending tapi tetap profesional gitu konteksnya Kak yang pertama yang pasti kalian itu ketika masuk sebuah perusahaan yang dibutuhkan pertama yang harus kalian akan pertama dalam mengenal baik mengenal perusahaannya maupun mengenal orang-orangnya nah biasanya di beberapa perusahaan itu udah ada sistemnya biar kalian bisa langsung adjusting dengan lebih cepat kalau di tempat kami misalkan contoh itu baru pertama itu dikenalin ke satu-satu ke semuanya ada tim XR yang kenalin satu-satu nah disitu lah kita udah mulai bonding kayak induksi gitu ya berarti ya kayak iya betul jadi dari situ setelah itu baru ngerahin perusahaan nah kalau di perusahaan kalian gak ada itu misalnya kalian harus berani berinisiatif untuk minimal mengenal mengenal lima orang di kanan kiri kalian soalnya gitu aja kenal kenal mereka ikut ikut makan mereka karena ada biasanya nih anak baru atau anak magang biasanya ketika ada waktu istirahat atau lain-lain itu malah dia makan sendiri atau pergi sendiri karena suka masih jeeper ya itu makanya mending ketika pertama kalian kenalan dulu aja jadi sehari itu gimana caranya kalian bisa kenalan dengan lima orang nah disitu kalian ngobrol tanya kebiasanya disini tuh kayak gimana kalau misalkan ada pekerjaan kayak gimana kalau misalkan aku butuh tanya itu ke siapa gimana caranya jadi cara satu-satunya cara untuk bisa aja dengan adalah dengan mengenal orang-orang di sana jadi proaktif mendekati dulu kenalan dulu mau tahu dulu gitu ya mas ya betul 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 semoga menjawab pertanyaannya Iputu Kema panggilannya siapa nih Ananya ya Putu kak oh Putu oke sudah puas jawabannya nih iya saya menjawab makasih ya oke thank you pertanyaannya ya Putu ya selanjutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Stefanus Niko hai Kak Riza terima kasih atas seminarnya saya ada pertanyaan saat ini saya sedang menjalani internship saya sempat mengalami perdebatan mengenai pekerjaan saya yang dinyatakan salah oleh mentor saya padahal menurut saya sudah benar lalu setelah melalui perdebatan pekerjaan saya dinyatakan benar tetapi saya tetap merasa bersalah karena mendebat mentor apa yang harus saya lakukan dari sudut pandang professionalism wise jika hal seperti itu terjadi lagi gitu Kak kalau udah terlanjur kayak gini yang dilakukan adalah setelah terjadi perdebatan dan ngomong itu kalian deketi mentor kalian kalian minta maaf kalian ingo gak harus minta maaf juga sih minimal kalian ada usaha untuk ngomong maaf tadi aku sempat gini-gini maaf ya kalau misalnya gini-gini nah disitu akan kelihatan nanti itu justru akan kelihatan bagaimana sih culture perusahaannya aslinya apakah memang orang-orang disitu itu punya pemikiran terbuka atau mereka punya lebih kalau caranya gini ya gini itu akan kelihatan disitu jadi yang kamu lakukan sebenarnya kalau di awal kalau ada kayak gitu lagi yang terbaik terbaik adalah kalian lakukan apa maunya mentor kalian itu setelah itu hasilnya kayak gimana tunjukkan sama tunjukkan hasil kalian kerja dua kali gak masalah karena disitu disitulah nanti kalau memang apa yang kalian lakukan itu memang lebih baik hasilnya atau lebih benar dia akan lebih percaya sama kamu kedepannya jadi lebih mengapresiasi juga ya kak ya betul betul nah gitu jadi jika hal itu terjadi lagi kalau kamu bisa lakukan caranya dia sama caramu kalau gak bisa kamu harus berdepat it's okay setelah debat kamu dekatin aja ngomong santai nah disitu sebenarnya bonding kalau dulu kita bertengkar dengan teman kita habis itu kalau cowok kayak cowok di kebiasaan cowok kalau habis berkelahi besoknya bahikan itu besoknya bisa jadi teman dekat lebih baik lebih baik lebih dekat itu juga terjadi di peringkatan jadi gak apa-apa kalian mendepat kalian itu tapi perusahaan lihat orang yang juga ada orang juga yang dia itu sangat-sangat butuh respect jadi kalian harus minimal kasih risiko ke dia selama komunikasinya dijelaskan dengan baik maksud kita apa ketemu juga maksud mentornya apa pasti akan nantinya juga lebih baik lagi ya kayak komunikasinya ya tak ya oke apakah cukup puas dengan jawaban dari kak Afriza Stefanus Niko ada gak nih oke ya terima kasih jawabannya kak nah ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Amadea Claire Isabel Ardisen kak kan katanya kita harus lebih mengenal diri kita terlebih dahulu apakah bisa minta tips buat mengenal diri sendiri yang sekiranya bermanfaat saat interview terima kasih mengenal diri sendiri itu dimulai dengan mencintai diri sendiri jadi sebenarnya sejatinya kita itu udah mengenal diri kita sendiri itu gimana tapi karena ada hal-hal yang kita gak sukai dari diri kita akhirnya ada informasi informasi jadi misalkan kita itu orangnya apa ya mudi kita akan ngomong mudi kita gak suka sama kita yang mudi itu akhirnya kita abaikan ketika kita abaikan kita gak tahu gimana caranya kita bisa mengatasi mudi itu jadi ketika kita mudi mending yaudah kita tahu kita mudi maka apa yang harus kita lakukan kalau kalian mencintai diri sisi diri kalian yang mudi itu orang mencintai mencintai itu pasti ingin melakukan yang terbaik untuk apa yang cinta itu jadi pasti berusaha untuk merubah apa yang dicintainya menjadi lebih baik kita harus untuk mengenal diri sendiri kita harus benar-benar menerima diri kita apa adanya jangan kita memaksakan orang lain untuk menerima diri kita apa adanya tapi kita kita sendiri gak mau menerima dari kita secara apa adanya nah dari situ akan mulai kalian bisa mengenal diri sendiri kalau dari sisi dari sisi untuk mau mengenal dan jalan-jalan itu adalah aku selalu menempatkan diri tiap hari untuk aku self-reflect apa yang aku gak sukai dari diriku apa yang aku sukai dari diriku apa yang mungkin harus aku lakukan berbeda apa yang mungkin harus aku tetap pertahankan nah disitu ketika ngomongin apa yang aku gak suka dari diriku disitu aku berpikir gimana caranya aku bisa merubah itu besok nah dari situ kita kita akan kenal oh diri kita itu kebiasaan kayak gini itu gini oh kebiasaan kayak gini itu gini oh kayak gini gini itu yang pertama yang kedua adalah cenderung manusia itu selalu mengingat hal-hal yang negatif kita selalu berpikir apa yang kurang dari kita apa yang belum kita dapatkan tapi kita gak pernah bukan gak pernah jarang banget untuk mengingat apa aja yang udah kita dapatkan ini terbukti ketika ngomongin wahwa inkara biasanya yang ditanyai ketika tanya apa sih satu keberhasilan yang pernah kamu alami itu bingung keberhasilan sesimpel cerita keberhasilan tentang aku bisa menyelesaikan tugas akhir selama dua hari itu kan keberhasilan itu kan sesuatu keberhasilan meskipun ya itu keberhasilan gak bisa dibungkir terus beruruh biasanya orang-orang bingung tapi kalau disuruh apa kekuranganmu itu ceritanya panjang ini relevan sama culture pola berpikir orang Indonesia gak kalau kayak gini ini mas sebenarnya ada penelitian waktu itu saya juga pelajarin juga dimana orang Indonesia itu rendah diri jadi apa ya selalu underestimate dirinya sendiri jadi gampang hanya kalau kita melihat bule lah kita selalu interior padahal ketika aku misalkan pengalaman interaksi dengan bule pun ya oke biasa aja kita sama-sama sama seilu yang kita pelajari tapi pemahamannya mungkin bisa berbeda ada juga anak magang dari kita pernah punya dua anak magang dari dari Belanda satu sama dari Ciko ya itu sama ada ini juga sama-sama karena manding yang bisa juga sebenarnya itu jadi rasa rendah diri itu pada akhirnya kita melihat sesuatu yang kita lakukan itu selalu kecil padahal mungkin ketika dipercaya yang buat orang lain itu besar cukup ya jawabannya ya terima kasih kak oke terima kasih mari kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ini lumayan ini kak nih ada pertanyaan dari Daniel Santoso pertanyaannya hai kak Rizal mau tanya dong ada kenalan saya saat magang mengalami buling di lingkungan kerjanya bulingnya seperti perendahan dan juga pemfitnahan dan sebagainya nah apa yang harus kita lakukan kak kalau keadaan seperti itu ternyata ada di lingkungan kerja kita apalagi kalau yang mengalami adalah kita sendiri yang kalian lakukan yang pertama kali adalah datang ke atasan kalian cerita sebenarnya apa cerita aja kalau gak bisa ke atasan ke HR kalau gak bisa gak ada perubahan juga kalian keluar karena lingkungan seperti itu itu kultur yang kalau misalkan atasan kalian tahu kalian dibully tapi gim aja atau malah lanjut ngebully terus HR nya juga gak membantu ya buat apa lagi kalian di situ mending tinggalin aja masih ada kok banyak tempat tempat lain yang secara positif karena ini ketika kalian mendapatkan toxic behavior di kantor semua kantor itu akan mempengaruhi karir kalian selamanya jadi mending hindari aja jangan takut jangan takut tetap harus berani ngomong ya kak ya minta tolong kalau kalian kenapa-kenapa gak bisa di kolok kita juga gak tahu apa yang terjadi di lapangan gitu ya pak ya ya sifatnya itu sebenarnya gini atasan itu kebanyakan bukan mereka itu gak bisa diakses tapi memang waktu mereka itu banyak sehingga mereka kebanyakan butuh untuk dicolek dulu baru aku akan menyediakan waktu buat kalian biasanya kayak gitu cuman kita biasanya sebagai timnya takut wah sibuk nih gak boleh padahal banyak atasan yang ketika dia sibuk ditanya aku ingin ngobrol apaan ada waktu banyak dari mereka akan menyediakan waktu kayak gitu itu aja yang bener kata Bu David tadi ngomong aja jangan takut stand up for yourself setuju setuju Daniel puas gak nih sama jawaban ini iya terima kasih oke jangan takut ya Daniel ya oke kak sebelum move ke next question ada satu pertanyaan nih kak sekarang saya belum ada pertanyaan tapi kalau nanti saya ada pertanyaan bisa menghubungi kak Afriza via apa ya kak nanti mungkin boleh di share kontak ya kak ya di chat box ya siap kalau in case ada yang mau email boleh nanti di share email atau whatsapp gitu ya siap siap oke terima kasih ini selanjutnya ada pertanyaan dari Karina Wangsa pertanyaannya adalah halo mas Rizal mau tanya juga karena saya relate dengan beda kultur di perusahaan tempat saya magang saat ini kalau seperti ini menurut kak Rizal apa solusinya lebih baik saya keluar atau coba adjust ini kalau kamu magang di binus keluar gagal nanti boleh dicoba share aja ya mas Rizal ya ada dua tadi kan pilihannya antara kamu memilih perusahaan yang culture fit dengan nilai-nilai yang kamu hari ini atau kamu berusaha sebaik mungkin untuk fit in maka yang harus kamu lakukan di sini berarti kamu harus fit in jadi yang gak kamu suka gak usah diikutin kalau misalkan contoh kayak gini ada satu di sebuah perusahaan mungkin yang kerjanya ngomongin atasannya mulung atau ngomongin temennya kalau itu gak usah ikutin gak usah ngikut gak usah ngikutin bro ngomong aja kalau misalkan terpaksa kamu datang ngikutin gitu ya kamu ikutin secukupnya aja maksud iain aja tapi di pikiran kalian tutupin batasin bahwa aku gak akan jadi seperti mereka jadi harus harus tahu sih sebenarnya kalau kayak gini lebih baik ada komunikasi juga sama atasan atau sama karena aku sendiri aku gak tahu gak cocoknya itu hanya butuh satu dua sentuhan aja udah klik jadi harus tahu dulu sebenarnya untuk aku bisa ngasih solusi harus tahu dulu perbedaan yang kalian maksud berbeda apa karena ada pengalaman di timku bahwa dia itu melihat melihat kultur itu ini A nah dia menganggap dia itu ini B padahal setelah aku jelasin lagi setelah aku ngomong kayak gini itu ternyata sama jadi pengamannya aja yang berbeda jadi kayak gini saranku kamu ngobrol sama atasan atau XR aja bilang dimana sih hal-hal yang kamu gak ngerasa aneh gak fit tapi kalau ditanya keluar atau aja kalau tadi bilang informasi dari ibu devy ya mau gak mau kamu harus berjah karena sebenarnya hal yang wajar ya ini akan dialami semua orang loh teman-teman gak cuman ketika kalian baru masuk sebagai anak magang aja gak di semua perusahaan yang kalian baru masuk itu akan banyak tantangannya penyesuaian namanya penyesuaian itu sama pasangan juga pasti akan struggle lumayan challenging apalagi ini sama perusahaan yang lingkupnya adalah institusi resmi dan punya berbagai macam koridor-koridor yang harus kita penuhi jadi gak boleh langsung menyerah boleh keluar aja nanti kalau ceritanya gak ada tempat kerja loh itu bagian dari kedewasaan pendewasaan diri kita sebenarnya jadi aku dulu pertama masuk itu di satu perusahaan telepon perusahaan besar telepon yang terbesar di Indonesia kok gak cocok gak cocok aku keluar waktu itu ternyata setelah sampai di titik ini sekarang aku ngerasa aku masuk ke perusahaan telepon itu ada maksudnya jadi contohnya ini aku sekarang ngurusin overall perusahaan basicku sebenarnya aku gak tahu teknis sama sekali aku gak tahu cara install server aku gak tahu cara bahkan dulu aku pertama gak tahu cara gimana mengaktifkan layanan dari customerku aku sama sekali gak tahu basicku adalah orang di cafe orang pemasaran nah waktu dulu di perusahaan telepon itu aku kerjanya technical support technical support tindak keluar jadi animator jadi animator tindak jadi flash pro gamer semua ilmu yang pernah aku dapat dari perusahaan-perusahaan yang aku gak cocok itu itu kepake semua jadi untuk kalian yang kenapa milih atau fit in nah kalau kalian belum bisa memilih perusahaan yang cocok ya mau gak mau try your best fit in atau kalian make yourself so good sampai kalian bebas milih mau masuk kemana kalian bisa nolak ah gak mau sini ah gak mau sini nah kalau kalian sangat bagus tawaran kan banyak masuk kalian bisa milih cuma kalau belum belum sampai di titik itu maka mau gak mau harus fit in jadi bener kata yang Bu Devi tadi bilang makanya aku sarani aku gak mau nyarani keluar atau kamu ngobrol dulu sama orang-orang disana kamu bilang mana yang gak tertuk mana yang gak tertuk terus kamu minta saran dari mereka bagaimana sepertinya kamu bersihkan intinya apa yang kamu alamin sekarang pasti akan berguna di masa depan setuju kak jadi apapun sepahit apapun apalagi kalau baru magang ya fokusnya adalah teman-teman cari pengalaman di dunia kerja seperti apa sebanyak-banyaknya jadi sepahit apapun itu kalau bikin kalian nanti jadi excellent jadi bisa milih mana yang kalian suka why don't you just take it gitu ya kak terima kasih semoga ini oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada dua pertanyaan lagi nih ada dari di Hanif Musyafa kak saya mau tanya bagaimana caranya struggle meningkatkan kinerja dan mendapatkan kepercayaan di perusahaan pada saat kita baru masuk ke perusahaan adjustment lagi nih kak caranya jadi susah kalau mau jadi susah kayaknya lebih ke gimana balancing ya meningkatkan kinerja tapi tetap di saat yang bersamaan dia tetap mendapatkan kepercayaan sebagai anak baru gitu ini Hanif ada di sini gak Hanif boleh dijelasin gak Hanif ada aku ada di sini oke ada ya ini maksudnya gimana boleh share biar lebih jelas jawabnya juga lebih enak aku tuh mau tanya kak dulu gimana sih caranya kita tuh kayak usaha gitu biar kita dapet kepercayaan di perusahaan terus sama ngikating kinerja dulu aku pernah magang gitu kurang dapet jadi gitu Pak kayak Anang diremehin kayak gitu ya diremehin dikasih kerjaan remeh cuma disuruh fotokopi dan kawan-kawan gitu ya iya kayak gitu tuh sebenernya balik lagi part of culture tapi karena balik lagi kalian harus fit in maka yang aku tadi bilang tadi apa yang kalian bisa terbaik kalau misalnya cuma disuruh fotokopi maka fotokopilah sebagus mungkin secepat mungkin sehingga kalian akan nantinya akan dipercaya ke hal yang besar di salah satu culture yang kita yakini di beyond di bagian itu kita sangat meyakini kalau orang yang dikasih kecil dan dia bertanggung jawab pada hal kecil tersebut maka dia bisa diberi sesuatu yang lebih besar kliknya kalau dulu saya di perusahaan telco banyak 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 waktu di perusahaan telco itu saya mengalami sesuatu hal yang kosis yang kamu ceritakan makanya saya waktu itu gak betah jadi itu aku udah di kontrak jadi kadang kontrak udah bukan lagi magang jadi yang aku lakuin aku lakuin apa yang aku disuruh dengan sebaik mungkin dengan secepat mungkin waktu itu aku bagian di technical support mesti ngerjain tiket nah tiket yang aku ambil itu selalu selesai sebaik mungkin selesainya paling cepat aku gak pernah punya PR tiket nah dari situ akhirnya dari seniorku aku dateng siang terus itu gak gak pernah ada masalah nah di sisi lain ketika ada event apa gitu event sesuatu event itu waktu itu aku bikinin desainnya aku bikinin konsepnya karena memang aku misalnya orang desain balik lagi ya aku bikin konsepnya dan kawan-kawan itu sampai manager disitu itu seneng akhirnya aku diberi apa diberi kesempatan kepercayaan lagi untuk nih ada kayak gini lagi nih kamu yang bikin ya kamu yang bikin dari situ aku kenal managerku nah tapi kegiatan yang gak sukain tadi itu tetap aku lakuin dengan sebaik mungkin wajar ketika kita masih baru kita diremehkan kita nah disini adalah part kita harus mencintai diri kita ya gimana lagi namanya anak baru ya wajar diremehkan namanya kita bodoh dibilang bodoh yaudah ngapain marah orang emang bodoh nah kita belajar aja jadi intinya ketika kamu mendapat perlakuan seperti itu jangan emang tapi lakukan apa yang diberikan kepada kamu sebaik mungkin sambil kamu tunjukkan sebenarnya keahlianmu itu apa nah waktu ada lomba itu sebenarnya bukan dipilih aku tapi aku mengajukan aku bikin konsep gimana kalau konsepnya gini aja nah itu akhirnya semua senang jadi surprise surprise with something that you are dead jadi kejutkan mereka dengan sesuatu yang kalian benar-benar bagus disitu contoh lagi pernah ini gak di pekerjaan sih di satu komunitas itu aku gak dikenal di komunitas situ masih baru masih semua aku ngikutin aja mereka ngomong apa dan gak ngerti semua tiba-diba ketika ngomong konsep aku ngertuk aja ini konsep itu kayak gini kayak gini kayak gini akhirnya semuanya seneng wah bagus itu akhirnya kita jalan pakai konsep lagi jadi intinya ikutin aja lakuin apa yang kamu disuruh itu dengan sebaik mungkin karena kalau kamu disuruh fotocopy aja kamu gak laku kamu gak akan dipercayakan hal-hal yang lain simple itu itu contoh ya sambil cari kesempatan gimana kamu bisa sampai kamu bisa gitu gitu bro oke itu bagian dari struggle-nya ya tadi disuruh fotocopy bagian dari struggle just face it cukup cukup puas kah dengan jawaban ini iya iya terima kasih oke terima kasih ya nah mas ini karena kita juga kejar-kejaran waktu sambil kita jawab ada masih ada beberapa pertanyaan kita akan share screen untuk link evaluasi yang harus diisi teman-teman mahasiswa ya mas ya ya nanti teman-teman isi tapi sambil saya share juga karena nanti takutnya pada kecewa jangan lupa di share kontaknya juga ya ini ada pertanyaan dari ini teman-teman sambil kita jalan pertanyaan question and answer-nya tetap jalan nanti dari teman-teman panitia akan sharekan link evaluasi yang harus teman-teman isi ya mohon diisi kita kasih waktu sampai jam 1 jadi kalau lewat jam 1 nanti kita akan close 10 menit ini sambil sambil tunggu teman-teman panitia share screen-nya ada pertanyaan lagi nih dari Nicholas Beckham Mbak Devi mohon maaf iya iya Mbak Ira Pak Rizal boleh di stop dulu share-nya iya iya biar digantian ya iya oke terima kasih Pak ini ada pertanyaan dari Nicholas Beckham ini namanya memang Nicholas Beckham keren banget loh Kak saya ingin bertanya bagaimana cara membedakan culture yang kurang cocok dengan unhealth workplace lalu kata kakak sebaiknya untuk bahas dengan HR terlebih dahulu namun bagaimana dengan situasi kalau kita kerja di startup kecil yang belum punya HR Kak ngomongin pasti kelihatan sih antara unhealthy sama culture itu karena gini sesuatu hal buruk itu yang menentukan itu buruk itu pikiran kita sendiri jadi aku gak bisa bilang sesuatu healthy menurutmu itu belum tentu unhealthy untuk orang lain jadi balik lagi menurutmu apakah itu unhealthy kalau unhealthy menurutmu unhealthy kamu harus ngomong baik lagi ngomong kalau posisinya di startup yang kecil ngomong ke co-foundernya ngomong ke co-foundernya disitu akan terlihat kualitas dari co-foundernya apakah dia layak untuk kamu perjuangkan atau enggak jadi kalau buat ngebedain atau enggak sebenarnya gak ada kalau kalau betul gak ada yang persepsi sosoknya ya Kak ya persepsi karena dia juga beda-beda ya kalau mengumuman healthy yaudah unhealthy-nya dimana kamu bilang sama founder-mu sama CEO-mu lah apalagi kalau startup biasanya enak banget sih harusnya orang itu bisa terbuka dengan kawan-kawan oke betul-betul nah ini satu lagi ya Kak ya masih ada satu lagi Kak Rizal aku mau tanya dong mengenai tips supaya enggak takut buat masuk dunia kerja atau dunia magang karena aku pribadi mau mencoba masuk dunia kerja tapi aku ngerasa takut dan tidak bisa menjalani dengan baik terima kasih Kak ini banyak yang magang ini soalnya nih orang takut itu karena gak pernah pasti kita takut pocong ya karena kita gak pernah lihat pocong kita takut naik sepeda karena kita gak pernah naik sepeda jadi caranya bagaimana biar gak takut ya coba tadi masuk aja jalan masuk ke situ nanti pasti akan ngikutin aku dulu waktu lulus SMK jadi aku dari SMK terus kerja waktu itu juga mengalami hal yang sama waktu mau masuk ya meskipun aku cowok dari Malang waktu itu orangku aku di Sido Adjo sekolahku di Malang waktu lulus itu aku langsung kerjanya di Jakarta itu perusahaan telko tadi perusahaan pertama aku kerja di Jakarta takut takut gak dapet ini gak dapet itu tapi pada akhirnya di sana ya aku ketemu teman-teman baru ketemu naik sepeda baru yang pada akhirnya ya ya kebiasaan aja jadi jalan takut itu jadi hilang kalau ngomongin kangen sama orang tuanya juga ya tetap kangen tapi ya biasa aja pada akhirnya karena kita udah ngejalanin ngejalanin itu pertama masuk wah takut pertama masuk di telko itu aku telat loh jadi hari pertama hari pertama itu aku pulang dari kan sebelumnya itu 17 Agustus tanggal merah nih dari Jumatnya pulang karena belum punya pengalaman mudik di Jakarta waktu pulang itu gak langsung beli tiket balik ke Jakarta jadi gak dapet tiket dapet tiketnya hari minggu naik bus naik bus eh kena macet sampai di Jakarta di Jakarta Pusatnya itu jam 12 siang nah masuk hari pertama kerja jam 12 siang bayangin dia takutnya malah cuman ya aku masuk aja aku gak lari aku dateng aja tetap aku telpon atasanku bilang kayak gini sejujurnya kayak gini masuk ya aku udah siap di dalam kondisi siap dimarahin tapi ternyata ya gak dimarahin mau dikasih tau gini 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 ya oke kamu gini gini kayak gitu jadi meskipun aku dulu itu masuknya pertama kali telat tapi ketika aku keluar itu aku salah satu yang yang diingat juga sama manajerku waktu itu jadi bener-bener dianggap ini anak unik banget sih kerja tiap hari dateng kayak gini tapi kerjaannya selalu beres jadi jadi orang yang nakal tapi kerjaan selalu beres itu penuh sesuai nah gak usah takut karena apapun yang kamu takutkan itu itu belum kamu alami diri kita ini kita manusia dikasih kemampuan adaptabilitas yang sangat tinggi jadi ketika ada sesuatu kerjaan itu kita bisa beradaptasi mau nangis habis dimarahin di hari pertama kerjaan gak apa-apa oke kalian harus siap dengan potensi-potensi seperti itu tapi lebih baik lagi kalau kalian udah penuh mempersiapkan diri lebih baik lebih tahu kayak misalkan tadi aku bisa lebih tahu kalau habis liburan balik di dekat itu tariknya susah itu mungkin aku bisa jadi lebih baik lagi di sana oke terima kasih ya mas ini luar biasa sharingnya semoga menjawab pertanyaannya Martha dan puas dengan penjelasan dari mas Rizal terima kasih teman-teman apakah sudah selesai mengisi evaluasinya nah ini sudah di-share ya kontak kalau mau ada pertanyaan atau mau ada diskusi lebih lanjut boleh langsung kontak dengan mas Rizal di twitter instagram link ini juga ada jadi boleh nanti langsung kontak-kontak langsung diskusi sendiri di luar diskusi hari ini karena terbatas nah ini karena waktu jua yang membatasi ya mas ya kami mengucapkan terima kasih sekali atas waktu dan ilmu yang dibagikan pada kesempatan ini untuk teman-teman binusian tepuk tangannya mana teman-teman terima kasih sekali ya mas terima kasih ini tenang banget walaupun stay at home tetap bisa belajar dari terasumber yang luar biasa nih oke nah untuk menutup sharing hari ini semoga teman-teman belajar bahwa tidak cukup hanya sebatas menjadi satu orang profesional di dunia kerja tetapi teman-teman akan sangat dihargai bila mempunyai profesionalisme kerja yang dijaga lalu bisa blending dengan organisational culture yang kalian punya di institusi masing-masing jangan cepat menyerah karena setiap pengalaman pekerja di awal pasti akan membutuhkan struggling yang luar biasa tidak hanya kalian yang alami semua orang di dunia ini pasti mengalami karena kalau semua terlalu mulus nanti kalian terlalu santai jadi setiap ada pergumulan setiap ada hal yang berat teman-teman juga akan belajar untuk overcoming the problems finding the solutions nah ini terima kasih sekali untuk sharing infonya hari ini mas terima kasih juga untuk partisipasi teman-teman mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan nanti hadapannya bisa join juga dengan kampus BINUS kami undang ya kapan-kapan bandung nih boleh loh terima kasih sekali selamat siang sampai ketemu lagi sehat semuanya terima kasih teman-teman see ya guys terima kasih mas Rizal sama-sama terima kasih mas Rizal dan tim terima kasih terima kasih terima kasih guys terima kasih guys terima kasih bye terima kasih terima kasih